Pemirsa Citra juga menjelaskan bagaimana A.A. Beraja musti mengelabui korbannya dengan menyebutnya mempunyai kekuatan gaib. Berikut keterangannya. Ya aku selain kaya istri, jadi aku merasa saat itu menjadi istri solehah banget gitu. Contohnya apa yang kamu lakukan gitu? Ya aku kayak menjaga, aku ga boleh ngeliat cowok lain. Aku udah punya istri kayak gitu. Udah punya suami gitu? Ya udah punya suami gitu. Setelah itu aku dengar Reza itu, terus Reza ya dia menjelaskan bahwa si A.A. itu banyak jadi jin. Mereka, A.A. itu satunya adalah Raja Jin. Jadi A.A. itu ada berapa? Dua katanya, dua. Yang diakui, Agathot dan Jambir. Gini, jadi katanya A.A. itu ada dua yang manusianya. Tapi yang sama-sama dua-duanya jin, tapi bisa hilang gitu. Nah, yang satu itu A.A. Gathot, yang satu Jambir. Yang Jambir ini adalah Raja Jin di sana. Jadi mereka punya kebutuhan ke sana. Jadi mereka harus manggil jin atau malaikat untuk mengganti A.A. di manusianya, di dunia ini. Jadi mereka karena oksigennya berbeda menurut mereka, jadi mereka harus punya exigen. Dan akhirnya saat itu aku tahu oksigennya apa. Oksigen itu akhirnya A.A. dan Reza menjelaskan kalau misalnya oksigen itu kamu tahu nggak? Bayi di perut itu kan dia bisa hidup. Kenapa? Karena ada oksigennya. Jadi dia mengharuskan aku menemani dia karena dia harus mengambil oksigen gitu. Ya, yang aku tahu sih jin-jin lain masih punya hawa nafsu. Tapi yang nggak punya hawa nafsu sih dibilangnya Uncle Doa, Uncle Jepersen itu. Nah, setelah itu yaudah akhirnya. Setelah ketemu sama Reza gitu ya? Aku pura-pura akhirnya abis ketemu Reza, aku pura-pura yang baru kenal dan baru ketemu aja, baru sama A.A. Oh iya, iya, iya gitu. Akhirnya kita bertiga lah. Dan saat itu kayak gaib deh, kayak gimana sih, kayak mau aja. Kadang kita tuh kayak nggak mau pergi gitu, tapi nggak bisa. Kadang depan A.A juga, kalau depan A juga kadang gini, kadang depan A juga kayak nggak bisa ngomong sama sekali. Entah itu aku, itu kekuatan dia tuh seperti apa gitu. Yang jelas, iya, pasti ya setelah bertiga itu yaudah bisa biasa dimulai selalu setelah itu menjadi kebiasaan dan menjadi rutinitas dan menjadi kebiasaan yang aku tahu. Hal yang baik, hal yang biasa, hal yang baik karena membantu gitu. Bukan, aspat itu gitu. Dimulai setiap itu tuh aspat, aspat, aspat gitu. Ya, bisa dibilang aspat itu kayak apa namanya, vitamin, makanan jin. Aku bisa nih makan kristal ini langsung, harusnya sih seperti itu. Cuman ya main-main aja pakai kayak gini, alat kayak gini. Terus juga, apa namanya, banyakkan aspatnya sih daripada makan gitu. Karena sering banget gitu, aku nggak kepikiran saat itu, itu adalah sabu. Tapi ya sampai saat ini, sampai A di penjara pun aku masih baru percaya kalau itu adalah sabu. Gitu, jadi setelah itu ya ada rutinitas trisam yang misalnya di Pak Depokan itu sudah ternyata sudah entah dari kapan tahu, aku nggak ngerti. Ternyata semuanya pas aku kenalin, wah nih citra orang baru, gini, 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 gini. Dijelasinlah orang mereka, kalau misalnya mereka A itu mencari lima orang. Mencari lima orang, untuk mencari oksigen itu. Jadi kan awalnya trisam, trisam disini diperjelas berhubungan seks bertiga gitu? Iya bertiga, berempat, tapi ya yang setahu aku dan seingat aku kalau nggak salah, nggak pernah berlima. Seharusnya A itu katanya biar apa gitu, harus lima gitu. Terus kita harus joget-joget, nanti berdua-berdua joget-joget, nanti dikasih yang aku pikir katanya, kata teh Dewi itu vitamin, vitamin, vitamin. Ternyata saat ini eksesi, ineks. Aku sih ya, karena aku nggak suka joget-joget, terus apalagi disuruh buka baju gitu. Kalau main kartu, itu main kartu, terus kita suruh buka baju, buka baju, buka baju. Itu kan malu kan ya. Jadi aku kadang, apa namanya, ya palingan aku diem, aku tidur. Nanti disitulah yang buat mereka yang kayak, disitulah mulai kehidupan aku yang aku rasakan sekarang adalah itu dosa aku ke mama gitu. Aku dulu percaya banget sama A-A, aku banget ya seperti orang-orang pada epokan sebelumnya ya, percaya A-A, pokoknya A-A, pokoknya kalau dibilang gue gila di apa, enggak, 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 aku nggak gila. A-A tuh bener, gini, 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 gini. Tapi sekarang kayak, kayak apa, dulu tuh kayak jadi, katanya kalau misalnya abis ekskusi itu nggak boleh tidur, ya kan. Tapi ternyata kalau aku semakin baik di sana, semakin baik di sana itu, makin di, ih, jaim. Jadi di sana tuh harus yang semua terbuka, nggak boleh yang tertutup kayak, kamu, apa namanya? Terima kasih sudah menonton!